... ... ... Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, pelanti komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumsel. Ada tujuh komisioner sudah melalui rangkaian seleksi di DPRD Sumsel dan selanjutnya diusulkan pada Gubernur. Para komisioner akan bertugas selama tiga tahun hingga 2021. Mereka juga turut mengawasi lembaga penyiaran selama pelaksanaan Pinggada Serentai. ... Terkait hal ini, KPU Pusat bersama lembaga terkait, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers sudah membentuk gugus tugas. Sejumlah hal diatur, salah satunya aturan beriklan di media masa mulai tiga minggu jelang hari tenang. Bila terjadi pelanggaran, KPU dan Bawaslu akan menindak peserta pilkada, sementara KPI akan menindak lembaga penyiaran yang terlibat. Rizki Don Mezan, Kompas TV, Palembang.